Astagfirullah Sampai guling-guling teman-teman Oh celeng-celeng itu Sambil gul-gul pantat Oh nggak ngaji ini celeng Gara-gara sebotol minuman Dia jalan seboyongan Rubi anak muda sekarang Yang penting botol katanya Oh kamu nggak ngaji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel One Sofisial Teman-teman saudara-saudaraku dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Baik teman-teman di video kali ini Saya akan mereaksi sebuah ceramah dari seorang ustad atau kiai Yang ceramahnya ini cukup unik Akan tetapi bagi saya ini sangat memalukan Unik tetapi bagi saya ini memalukan Kenapa? Karena seorang ustad atau kiai ini Ceramah dengan sambil tiduran Guling-guling, kejang-kejang dan teriak-teriak Seperti layaknya hewan yang sedang disembelih Meregang kesakitan dan juga berteriak-teriak Nah seperti apa video lengkapnya Langsung saja kita simak dan saksikan bersama-sama Astagfirullah Sampai guling-guling teman-teman Aduh Aduh Histeris dia malah teriak-teriak sambil ketawa-ketawa Melihat ustad yang seperti ini modelnya Baik teman-teman sudah kita simak dan kita tonton bersama-sama Kenapa saya mengangkat video tersebut untuk dijadikan konten di channel saya ini Karena ada teman saya di kampung mengirimkan video tersebut Untuk direaksi, untuk di upload di channel saya ini Karena kiai atau ustad tersebut ceramah di dekat kampung kami Masih dalam satu kecamatan yang sama dengan kampung saya Dengan kampung kami Saya tidak sebutkan kampung dan kecamatannya karena menjaga kodo etik ya Baik Saya akan mereaksi terlebih dahulu Jadi yang pertama Ceramah semodel ini Semodel tadi yang sudah kita saksikan bersama-sama Itu tidak pantas dan tidak sewajarnya Seorang ustad, seorang kiai berceramah semodel tadi ya Sambil guling-guling Kejang-kejang dan teriak-teriak Ya itu tidak pantas Tidak sewajarnya Kenapa saya katakan demikian? Karena ceramah ini adalah merupakan salah satu sarana Untuk menyampaikan ilmu Untuk menyampaikan syariat-syariat agama Islam Untuk menyampaikan hasanah keislaman Apalagi saya mendapatkan video ini Beserta informasi bahwa Ceramah tersebut adalah acara maulid Nabi Besar Muhammad SAW Jadi seharusnya tidak sepantasnya ceramah semodel tadi Yang seharusnya ustad atau kiai ketika berceramah Ketika bertausiah berdakwah di acara maulid Nabi Ya ceritakan sejarah Nabi Ceritakan syuruh Nabi Bagaimana keseharian Nabi Bagaimana kehidupan Nabi Bagaimana rumah tangga Nabi Bagaimana cara Nabi menjamu tamu Cara Nabi bermasyarakat Seharusnya itu yang disampaikan kepada masyarakat Dan juga tentunya ketika menyampaikan Ketika berceramah Tetap harus menjaga akhlak dan adab Tidak sepatutnya seorang ustad, seorang kiai Berceramah sambil tiduran Sambil kejang-kejang Sambil guling-guling Sambil teriak-teriak seperti tadi Karena seorang ustad, seorang kiai Dia harus menjaga kehormatannya Harus menjaga muruah Harus menjaga akhlak dan adab Kemudian tidak hanya itu teman-teman Di kolom komentar pun Saya melihat bahwa video ini di-upload ke Facebook Nah disitu pun komentarnya Masya Allah Sangat ngenes gitu teman-teman Karena tidak sedikit disana yang berkomentar Wah sampai segitunya nyari duit Sampai segitunya nyari ketenaran, kepopuleritasan, segala macam Jadi komentar-komentar seperti itu akhirnya muncul Karena ya memang yang disaksikan seperti itu Terlihat bahwa melakukan semodel tadi Guling-guling Terus kejang-kejang segala macam Teriak-teriak Ya akhirnya orang-orang yang Maaf-maaf ya Yang sentimen, yang kurang suka Akhirnya komentarnya seperti tadi Sampai segitunya nyari duit katanya Sampai segitunya nyari popularitas Sampai segitunya Supaya laku diundang kesana, diundang kesini gitu Jadi akhirnya kita tidak bisa menyalahkan Kepada orang-orang yang berkomentar demikian Karena yang kita saksikan Ceramanya seperti itu Dan juga tidak hanya satu yang kita temukan Ceramah-ceramah yang semodel tadi Kita bisa saksikan ada ceramah yang Sambil goyang-goyang Ada yang sambil nyanyi dan lain sebagainya Nah kita tampilkan cobaan Sambil gieol-gieol pantat Sedang ceramah itu Ini sedang ceramah Jaman yang banyak yang teriak-teriak ketawa-ketawa Tidak hanya coket-coket teman-teman ya Ada yang sambil nyanyi juga Ceramah yang sambil nyanyi Coba kita saksikan Gara-gara sebotol minuman Dia jalan seboyongan Rubi anak muda sekarang Yang penting botol katanya Apalagi kumpul-kumpul Pasti ada botol Pasti ada bakal Nambah lagi Nambah lagi Sebotol lagi Ini-ini apa enaknya Minum kok sampai berbatal Botol Aduh Apa bedanya Sama penyanyi-penyanyi Dan Dut yang sekarang Sedang marak Menyanyikan lagu ini Sebotol minuman Astagfirullah Nah ini ada lagi Sambil lompat-lompat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Jadi makanya Umat Islam Orang-orang Muslim Ya seperti itu-itu saja gitu Karena Di saat momen-momen Untuk menyampaikan ilmu Untuk menyampaikan tausiyah Untuk menyampaikan Hukum-hukum Allah Untuk menyampaikan Syariat-syariat Yang ada di dalam Agama Islam ini Dipakai untuk hiburan Dipakai untuk candaan Joket-joket Nyanyi-nyanyi Dan lain sebagainya Akhirnya Ya jamaah Masyarakat Umat-umat Muslim ini Ya gitu-gitu saja gitu Tidak adanya peningkatan Tidak menjadikan Kepribadian menjadi Lebih baik lagi Berakhlakul karimah Menambah sopan santun Berakhlak Beradab Dan lain sebagainya Kenapa seperti itu Karena sering kita temui Bahwa di majelis-majelis ilmu Orang jarang mau datang Jarang mau hadir Untuk mendengarkan Pengajian Nah seringnya Kaum Muslimin Orang-orang Islam ini Lebih tertarik Kepada ceramah Semodel ini Ceramah terbuka Tablik akbar Tausiyah Yang secara ramai Di tempat terbuka Di tempat lapang Nah yang semodel inilah Yang sering didatangi Sering dihadiri oleh Kaum Muslimin Oleh orang-orang Islam Mereka lebih tertarik Lebih condong Lebih berkeinginan Untuk hadir Untuk menyaksikan Untuk mendengarkan Di acara-acara Semodel ini Tetapi Ketika Kaum Muslimin Orang-orang Islam Masyarakat Para jamaah Sudah mau hadir Sudah mau datang Sudah mau Mendengarkan Acara tersebut Tausiyah tersebut Ceramah tersebut Tetapi penyampaian Apa yang disampaikan Oleh Kiyai Oleh Ustadz Ternyata Tidak menambah ilmu Tidak menambah Kepribadian Menjadi lebih baik Tidak menambah Kesopan santunan Tidak menambah Akhlakul karimah Dan juga Ya tidak Memaparkan Syariat-syariat Agama Islam Hasanah keislaman Mau yudhu hasanah Itu tidak disampaikan Tetapi yang disampaikan Lebih kepada Hiburan Lebih kepada Lucu-lucuan Ketawa Cengengesan Dan lain sebagainya Jadi para ustadz Para kiyai Yang tadi kita saksikan Mereka Tidak memanfaatkan Momen Yang sebenarnya Itu Untuk dijadikan Sebuah sarana Untuk menyampaikan Syariat agama Islam Untuk menyampaikan Hasanah keislaman Mau yudhu hasanah Dan juga Hukum-hukum Allah Yang barangkali Belum Diketahui oleh Para jamaah Oleh masyarakat Oleh kaum muslimin Yang lainnya Dan kemudian Saya pribadi pun Tidak terlalu saklek Tidak terlalu kaku Untuk menyikapi Para jamaah Para kaum muslimin Yang ingin Mengundang Penceramah-penceramah Yang lucu Yang ada candaannya Saya pribadi pun Tidak melarang Sepenuhnya Tetapi Ada batas Ketentuannya Ya bercanda Ataupun melucu Ya boleh-boleh saja Tetapi kan Ada batasannya Gitu Saya pribadi Tidak mempermasalahkan Itu semua Yang penting Sewajarnya saja Tidak sampai guling-guling Joget-joget Jingkrak-jingkrak Lalu nyanyi-nyanyi Dan lain sebagainya Kan Itu kurang pantas Baik teman-teman Mungkin ini saja Video yang dapat Saya sajikan Apabila ada Kata-kata saya Yang tidak berkenan Saya mohon maaf Kurang lebihnya juga Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton